Makeup kok pake es batu? Kenapa ya? Kok bisa pake es batu? Nah buat temen-temen yang mau tau, langsung aja nonton video tutorialnya Eh tunggu dulu guys, sebelum nonton videonya Jangan lupa dong subscribe youtube channel Rengajuan Dan aktifkan tombol notifikasinya Nah dikarenakan klien aku ini menggunakan skin care ya guys ya Sebelum hari H, dia pasti pake Jadi ini kulit itu masih lengket banget bekas krim-krim gitu guys Nah langsung aja deh aku compress dengan menggunakan es batu seperti ini guys Supaya pori-porinya itu mengecil dan juga kulitnya itu menjadi halus gitu Tidak keset lagi Dan yang pasti foundationnya bakal nempel deh dan tahan seharian Setelah aku compress dengan menggunakan es batu Barulah aku aplikasikan primer ya guys ya Nah primernya kalau bisa cari yang mengandung banyak moisturizer ya guys Supaya kulit wajahnya jadi lembab Tapi pemakaiannya jangan terlalu banyak ya Kemudian supaya makeupnya lebih awet lagi guys Aplikasikan foundation El Trito yang warna yellow orange ini Paketnya tipis-tipis aja jangan terlalu tebal Yang penting warna kulitnya sudah tertutupin guys Nah kalau sudah rata barulah diaplikasikan foundation yang sudah dimixing Boleh dibakar ataupun tidak guys ya Kalau mau dibakar boleh tapi jangan terlalu lama Selanjutnya supaya makeupnya lebih tahan lama lagi guys ya Jangan lupa pakai cream contour dan juga cream blush guys Nah supaya nanti pas ditap-tap pakai tisu ataupun juga pakai spon Cream blush dan contournya itu tidak mudah hilang Selanjutnya barulah diaplikasikan gloss powder dan juga compact powder Nah untuk gloss powder dan compact powdernya Biasanya aku pakai yang natural aja guys Supaya tidak terlalu abu-abu Kecuali nanti di bagian bawah mata dagu hidungnya Barulah menggunakan compact powder yang lebih terang Lanjut ke bagian alis guys Nah ini bulu alisnya itu tebal banget ya Sudah aku rapikan sebelumnya Ini tekstur bulunya itu bener-bener tebal banget Nah ini lagi aku bingkai dan aku isi dengan menggunakan pensil alis dari Viral Beauty Official Nah setelah bagian alisnya dibingkai dan diisi rata Barulah di blending dengan menggunakan kuas blending ya guys Kemudian supaya bulu alisnya tidur ya guys ya Tidak ada yang berdiri gitu Apalagi teksturnya ini tebal banget Wajib banget dilem terlebih dahulu ya guys ya Supaya warna alisnya itu rata gitu guys Nah kalau sudah dilem dan sudah kering Barulah ditimpa dengan menggunakan pomade Nah untuk pomade-nya ini aku pakai Ebro pomade-nya dari Viral Beauty Setelah itu jangan lupa dikoreksi dan dirapikan ya guys ya Nah lanjut ke bagian eyeshadow Sebelum di aplikasikan eyeshadow jangan lupa di aplikasikan base eyeshadow terlebih dahulu Supaya warna eyeshadow-nya itu lebih keluar dan juga lebih tahan guys Nah ini aku pakai eyeshadow palette-nya dari Levi guys Nah satu palette ini lengkap banget warnanya guys Tuh ada warna tua, warna muda, warna orange, warna cream gitu, warna hijaunya juga Dan yang pasti eyeshadow palette-nya ini bener-bener pigment banget pokoknya Setelah itu dikarenakan ini acaranya mau seharian guys Nah untuk cut crease-nya aku tidak menggunakan foundation Tapi aku langsung timpa dengan menggunakan lem bulu mata dari Levi tadi guys Nah jadi Levi Lace ini mengeluarkan selain bulu mata Dia juga mengeluarkan eyeshadow palette, lem bulu mata, dan lain sebagainya Tuh bagian kelopaknya langsung aku lem dan langsung aku isi dengan menggunakan eyeshadow dari Levi tadi guys Yang warnanya cream gold gitu guys ya, warna natural pokoknya Kemudian barulah aku pasang bulu mata palsu dari Silia yang extra rajabold ataupun juga ranggajuan Satu kotak isinya 4, harganya lebih murah guys Lagi ada promo loh guys, langsung aja cek Sopinya Silia Setelah pemakaian bulu mata palsu Ini lanjut ke bagian contour ya guys ya Ini lagi aku contour lagi pake contour powder-nya dari makeover Aku contour bagian hidung, bagian pipinya juga Setelah itu barulah aku aplikasikan blush on powder Nah untuk blush on powder-nya ini aku menggunakan blush on dari button scrub Ini warnanya keren-keren banget dan yang pasti pigment semuanya loh guys Tuh untuk eyeliner buah matanya aku juga gak pake pencil eyeliner ya guys ya Tapi aku pake eyeshadow palette-nya dari Levi tadi guys Setelah itu untuk buah matanya agar terlihat lebih cerah Ini aku aplikasikan highlight dari makeover yang ada contour-nya tadi guys Dikarenakan bulu mata bawahnya panjang banget dan juga lebet Nah aku tidak pake bulu mata palsu Tapi langsung aja aku mascarain dengan menggunakan mascara dari Maybelline yang super duper waterproof Setelah itu aku aplikasikan highlighter dari Hojo Egesia Nah dikarenakan klien aku minta lipsticknya ombre Langsung aja deh guys Aku ombre gitu guys Nah ini aku aplikasikan blush on dari button scrub tadi guys ya Dengan menggunakan brush eyeshadow tadi Nah kemudian untuk bagian tengahnya baru deh aku timpah dengan menggunakan lipstick Ataupun juga lip cream yang warnanya lebih gelap ataupun juga lebih tua gitu guys Nah kemudian barulah di finishing akhir di aplikasikan lip gloss guys Supaya agak becek-becek gitu Dan ini dia guys hasilnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton